Kegit Kegit Bangkanya habis Haikal Hasan Anak-anak Haikal Hasan pengkhianat Anak yang pengkhianat Prabowo pengkhianat Haikal Hasan pengkhianat Gak ada urusan dimana Antum yang sebut-sebut nama pengkhianat Haikal Hasan itu pengkhianat Orang-orang yang pengkhianat Gak ada tempat di hati Anak orangnya Gak ada hitam, anak-anak orangnya Hitam-hitam, putih-putih, gak ada buah bu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat Sahabatku semuanya dimanapun Saudara-saudara ada Ya kita sudah Lihat tadi videonya Ya potongan video durasi 30 detik Yang mana disitu Di video itu Habib Bahar Ya sempat Ngomong terkait Ustadz Haikal Hasan Ya Sebagai seorang pengkhianat Ya karena mungkin Babi Haikal Sudah tidak dipiadu Satu dua ya Ini terjadi pada saat terjadi Hasil sidangnya Itu setelah diselah-selah sidang Di Bandung ya Di Bandung Dan kita sudah tahu bahwa Babi Haikal Hasan Ya meminta mundur Dari kepengurusan PADO satu dua Karena ada Ada urusan yang diselesaikan Ya jadi Beliau minta mundur sementara Waktu dari kepengurusan Dan kegiatan Memang kalau kita lihat Ada beberapa video Dimana Babi Haikal Ya terjadi penolakan Di beberapa tempat Pada saat beliau akan Menyampaikan Cerama Ya padahal yang melakukannya Itu hanya sekelompok orang Ya mungkin karena selama ini Sering menyampaikan kritikan Nah terjata ini sampai Di telinga Habib Bahar Bismid Nah ulama kita ini Ya Secara pribadi Kalau saya lihat di video Itu Sepertinya sangat kecewa Dengan langkah yang diambil oleh Babi Haikal Namun saya berharap Ya kekecewaan itu Bukan karena Suatu kebencian Yang dalam Tapi karena kekecewaan Itu harapan saya Maka disini saja Saya juga mengajak kepada Para pengikut Babi Haikal Agar Jangan sampai Membenci Habib Bahar Bismid Demikian pun Sebaliknya Para pengikut Habib Bahar Bismid Tidak perlu Membenci Babi Haikal Karena Mereka berdua Beliau adalah Ulama-ulama kita Mungkin ada yang Dipikirkan Yang lain ya Begitu banyaknya Permasalahan-permasalahan Kita yang ada sekarang Dimanapun berada Saya mengajak Sadaraku Agar kita tetap Mendoakan Habib Bahar Bismid Agar Senantiasa Diberikan Kesihatan Keselamatan Diberkahi Umur yang panjang Dan Dimerahkan Rezekinya yang banyak Dan tak lupa Disini juga Saya mengajak Sadaraku Agar tetap Terus Mendoakan Imam Besar Habib Rezek Semoga Beliau Terus diberikan Ketabahan Kesehatan Keselamatan Diberkahi Umur yang panjang Dan Dimerahkan Rezekinya yang banyak Dan tak lupa Saya juga Mengajak Sadaraku Kita tetap Doakan Babi Haikal Ustadz Haikal Hasan Semoga juga Beliau Diberikan Ketabahan Kesehatan Keselamatan Diberkahi Umur yang panjang Dan berkualitas Dan dimerahkan Rezekinya yang banyak Dari tempat yang halal Dengan Mungkin sudah tidak adanya Babi Haikal Di Pado 12 Bukan berarti Silaturahmi Harus diputus Apalagi Membentuk Kelompok-kelompok Yang Kemudian Berseteruh Berbeda Padahal Sama-sama Pejuang Nah itu Menumbahkan Perjuangan Ingat kawan Di masa lalu Di negeri ini Bangsa kita Bangsa Indonesia Pernah Perang Dengan bangsa Jepang Yang datang Ke Indonesia Bangsa Inggris Bangsa Belanda Namun Setelah Perperangan Sekarang Sudah menjadi Saudara Sesama Anak Manusia Ya Untuk misi-misi Kemandesiaan Sekarang Sudah ada Kerjasama Membangun Ekonomi Artinya Inilah Perjalanan Kehidupan Yang dimana Terkadang Ada perbedaan Sehingga terjadi Perseteruan Tapi Itu bersadara Itu antarbangsa Itu peperangan Masih bisa Setelah perang Masih bisa Membangun ekonomi Bersama-sama Kerjasama Nah bagaimana Yang kita Sesama Bangsa Indonesia Terlebih Sesama Yang masih Dalam garis Perjuangan Bagaimana Bangsa ini Ke depan Kita terus Berjuang Agar bangsa Kita semakin Bagus Rakyat Semakin Makmur Keadilan Semakin Bagus Itulah Maka kita Berjuang Jadi ini Saudara Jadi Saya lihat Beberapa Mungkin Tidak sedikit Yang mulai Membenci Babi Haikal Dan ada juga Beberapa orang Yang Sudah mulai Tidak simpati Dengan Habib Barbie Smith Ya khususnya Pengikutnya Babi Haikal Ini kan Perpecahan Yang terjadi Ini Perpecahan Yang terjadi Itu Begitu Saudaraku Ya Yang mendengar Video ini Ayo Kita jangan Ikut-ikut Untuk Memperkeruh Suasana Dengan Kebencian Seperti itu Saling Membenci Saling Menghujat Di medsos Saya lihat Saling Menjatuhkan Ada yang bilang Babi Haikal Sudah jadi Cebong Apalah Tidak perlu Seperti itu Waktu ini Terus akan Berjalan Makanya Kita harus Saling Men-support Saling Mendoakan Tidak perlu Saling Menjelek-jelekkan Karena Kalau jika Ada sekelompok Orang Merasa dirinya Yang paling Benar Yang lain Salah Ini persatuan Tidak akan Pernah terwujud Ya Jika ada Seseorang Yang merasa Dirinya Lebih pintar Lebih hebat Daripada Yang lain Sedang yang lainnya Tidak ada Apa-apa aja Maka Persatuan Indonesia Tidak akan Pernah terwujud Guys Jadi Saya berharap Jadi ada Kejadian-kejadian Seperti yang Ya ada Ulama kita Mungkin Melampiaskan Kekecewannya Begitu Kita jangan Ikut-ikut Kita cukup Mendoakan Tidak perlu Membenci Karena saya Tahu Betul Habib Bahar Bismid ini Adalah Ulama muda Yang masih Yang sangat Semangat Mungkin boleh Sangat kecewa Dengan apa Yang dilakukan Oleh Babe Haikal Dengan langkah Perjuangan Yang diambil Babe Haikal Tapi saya Masih Berpikir Bahwa Itu bukan Suatu Kebencian Tapi itu Kecewaan Dan Saya juga Berharap Babe Haikal Tidak Begitu Menanggapi Karena Yang namanya Orang kecewa Dilempiaskan Itulah Perjuangan Kawan Demikian Dari saya Semoga Video ini Ada Mampatnya Yang jelas Salah satu Tujuan saya Niat saya Membuat video ini Adalah Agar Mari kita Tetap Menjaga Persatuan Indonesia Walaupun Mungkin Beda Dalam Cara Berjuang Demikian Kawan Tetap Semangat Jaga Persatuan Indonesia In Kari Harga Mati Merdeka Allah Akbar Salam Hormat Buat Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai R жел Discord